Intro Saya Dr. Novita Eka Sukmaputri, spesialis mata dari Rumah Sakit Umum Fatmawati. World Thai Day atau Hari Penglihatan segini ya, kita peringati setiap bulan Oktober. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua akan adanya gangguan penglihatan termasuk di dalamnya kebutaan. Secara global diperkirakan 1 miliar orang mengalami gangguan penglihatan yang terutama disebabkan oleh katarak dan gangguan refraksi yang belum dikoreksi dengan kacamata. Gangguan penglihatan ini sangat berdampak besar pada kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat, sekolah, pekerjaan, dan juga dalam mengakses fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan dan transportasi. Penyebab kebutaan yang paling utama adalah katarak yang biasanya dialami oleh orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Namun, demikian, bukan hanya pasien di atas 50 tahun yang harus memisahkan mata ke dokter mata. Namun, anak-anak kita, keluarga kita tersayang, mari kita jaga kesehatan matanya. Kita lakukan pemisahan mata secara teratur ke dokter mata di rumah sakit mata yang terdekat. Dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!